Handphone yang ada di plastik warna ijo ini dulu harganya ketika launching 2017 8.500.000 Sekarang harga bekas pasarannya cuma sekitar 2.500.000 sampai 3 juta rupiah Jadi HP ini di launching pada Juli 2017, sekarang 2021 berarti umurnya sekitar hampir 4 tahun ya Juli nanti dia akan berulang tahun menjadi umur 4 tahun dan harganya udah lumayan turun loh untuk harga bekasnya loh ya Kalau kalian dapet baru mungkin itu bukan HP baru atau HP baru tapi dia gak laku-laku ya Tapi apa ada sebuah toko yang menjual HP ini kemudian gak laku selama 4 tahun? Mungkin ada sih ya, saya gak tau apakah ada versi refurbisnya juga Cuman kalau harga bekasnya sekarang itu sekitar 2.500.000 sampai 3 juta Tergantung kondisinya Dan perkenalkan ini adalah Samsung Galaxy Note FE FE kepanjangan dari Fan Edition di launching Juli 2017 Dan untuk spesifikasinya, coba langsung aja kita lihat Jadi dia memiliki dual pixel kamera, 12MP, 5MP Kemudian 64GB memori internal, ada wireless chargingnya juga Dan dia sudah memiliki IP668 water and dust resistant Untuk layarnya dia udah pake Quad XD AMOLED tapi dimensi layarnya kecil ya 5,7 inch Untuk sebuah HP yang memiliki gimmick Note 5,7 inch menurut saya gak terlalu besar Dan saya research tadi, saya kutip dari detik.com harga launchingnya 8,5 juta dan ini adalah penggantinya Samsung Galaxy Note 7 series Sekarang harganya sekitar, kok masih ada segelnya sebentar ya Ya masih ada segelnya nih Ini kayaknya segelnya disolat si lagi ya sama orangnya Karena saya yakin saya beli ini bekas Nah seperti ini Dan coba kita lihat di dalam paket pembeliannya ada apa aja Jadi pertama ada Samsung Galaxy Note FE nya Jelas bekas karena tidak ada plastik atau apapun untuk pelindungnya Kemudian kita juga mendapatkan masih ada case nya ya Case nya seperti ini Case yang note banget Buat kalian yang mungkin pernah beli Note FE baru Kalian bisa tulis di kolom komentar apakah case nya ini original Tapi kalau saya lihat dari griff nya yang ada disini ya Cetakannya disini Note FE Fan Edition Sepertinya sih ini versi ori nya Kayak gak pernah dipake karena disini masih ada plastiknya Gak usah kita copot Biar kalau saya jual lagi harganya tetep naik Kemudian disini ada apa nih Ini ada email number Kemudian ada SIM ejector nya juga Dan masih ada adapter Adapter nya coba kita lihat untuk output nya 5V 2A Jadi untuk adapter nya 10W Kemudian ada dongle nya USB type C to type A seperti ini Kemudian juga masih ada earbud nya yang warnanya cukup menarik ya Kita buka aja Jadi warnanya itu agak-agak kemo gitu Ini bukanya gimana Oh ternyata warnanya putih Sorry Tapi kalau tertutup seperti ini Warnanya kayak ijo-ijo gimana Ternyata warnanya putih Dan ada ear tips backup nya juga disini Dan sekali lagi buat kalian yang pernah beli Note FE Fan Edition Bisa tulis di kolom komentar Apakah semuanya ini ori Karena saya belum pernah beli Note FE Fan Edition Ya seperti biasa di Ked itu pasti beli yang HP yang udah turun-turun gitu Yang harganya udah turun banget gitu Karena ya itu gak punya uang Dan ini ada apa nih Ini ada penjepitnya disini Fungsinya juga buat apa Kalian bisa tulis di kolom komentar Ini juga ada dongle nya Donggle micro USB Itu type C nya Banyak banget ya dapetnya Ini ada apa ini Kayak semacam cotton bud Kalian juga bisa tulis di kolom komentar Saya gak tau gunanya untuk apa Jadi ini Samsung Galaxy Note FE Fan Edition nya ya Untuk sebuah HP yang umurnya hampir 4 tahun Menurut saya Pemakainya yang dulu itu bener-bener ngerawat banget Kalau kalian lihat tidak ada Hampir tidak ada bekas pemakaian sama sekali Dengan di bagian depannya ini Dia juga udah pake Corning Gorilla Glass 5 Di bagian belakang juga udah pake Corning Gorilla Glass 5 Dan untuk main kameranya Satu aja Single bukan dual camera Dengan resolusinya 12MP Disini ada LED flash Kemudian bagian back cover nya Juga udah pake kaca Corning Gorilla Glass 5 Di bagian frame nya Dia juga udah pake aluminium Dan di bagian kanan Terdapat tombol volume up and down Di bagian bawah Ada stylus nya ya Yang namanya adalah S Pen Seperti biasa Nud nya Samsung pasti ada S Pen Kemudian ada lubang mic speaker Kemudian ada connector type C Masih ada audio jack disini Di bagian kiri ada volume up and down Dan di bagian atas Ada SIM tray dan juga lubang mic Untuk SIM tray nya coba kita lihat Apakah dia support dual SIM Oke jadi dia support dual SIM Dan juga bisa micro SD hybrid Jadi buat kalian yang Sebenernya saya agak bingung ya Kenapa orang itu pake dual SIM Saya sendiri pake single SIM Jadi kalau saya pribadi Saya akan pilih single SIM Dan tambahkan micro SD Karena kalau dual SIM itu Ya boros di kuota Boros di perawatan Untuk beli pulsanya Dan kalau di bagian depannya Di bagian bawahnya ini Ada home button Home button nya ini Juga ada fingerprint nya Dan untuk sebuah hape yang umurnya 4 tahun Menurut saya frame nya Kalau kanan kirinya ya Tipis banget Kenapa tipis banget Karena memang dia agak curve Ciri khas Flagship nya Samsung Pasti layarnya ada kayak Semacam 3D curve nya gini Cuman sayangnya memang Kalau untuk jidat dan juga dagunya Atau frame bagian atas dan bawah Masih lumayan tebel Kemudian di bagian atas Ada speaker Dan juga ada 2 kamera Jadi 5MP untuk selfie kamera Dan 2MP untuk iris scanner kameranya Kemudian disini ada speaker juga Oke jadi Samsung Galaxy Note FE nya Udah selesai kita instalasi Dan sekarang mungkin langsung aja Kita coba untuk Fingerprint home button nya dulu ya Lumayan cepat untuk sebuah hape Yang umurnya sekitar 4 tahun Kita coba lagi Oke dan sekarang kita coba Untuk iris scanner nya Karena Samsung Galaxy Note FE ini Di jamannya adalah sebuah hape flagship Jadi dia memiliki Banyak banget fitur flagship Pertama ada Iris sensor ini Dan sekarang kita coba Untuk iris sensor nya Oke lumayan cepat juga ya Dan menurut saya Iris sensor ini Lebih baik di kondisi pandemi sekarang Daripada Face ID Karena walaupun saya tutup Mulut saya seperti ini Seolah-olah pakai masker Nah dia juga bisa Keregister Karena yang dibaca adalah Iris atau mata kita Bukan bagian seluruh muka Seperti Face ID Yang ada di flagship zaman sekarang Dan tadi juga sempat Kita tes untuk Untuk AnTuTu nya Dan untuk skor nya itu Sekitar 193 ribu Dengan detail nya Seperti ini Dan untuk chipset nya Dia pakai chipset nya Samsung sendiri Yaitu Exynos 8890 14nm Dengan memori RAM nya 4GB Memori internal nya 64GB Dan buat kalian yang Gak percaya AnTuTu Tadi kita juga tes Pakai Gbans 5 Dan untuk performa Single core nya Ada di 379 Multi core nya 1231 Dan tadi juga sempat Kita tes pakai CPU throttling Selama 30 menit Dan untuk sebuah chipset Yang umurnya 4 tahun Seperti yang kalian lihat Dia throttling nya itu 10 menit terakhir Itu pun Gak di bawah 80% Dan untuk skor nya Bisa langsung Kalian lihat disini Untuk performa gaming nya Pertama kita coba Di game PUBG Mobile Dan Exynos 8890 Di Galaxy Note F810 Ini hanya mendapatkan Settingan Smooth dan High Jadi untuk gameplay nya Mentok ada di 30fps Kalau untuk sensor Jero nya sih Aman-aman aja Responsif dan Enak banget Cuman karena Mentok di 30fps Jadi kalau misalkan Kalian skill nya Standar-standar aja Dengan frame rate 30fps Menurut saya Ya kurang smooth Kemudian lanjut Ke game Genshin Impact Kalau PUBG aja Hanya smooth dan high Kita paksain Di game Genshin Impact Dan seperti yang kalian lihat FPS nya di pojok kanan Itu ya Hanya mendapatkan 12fps Dan ini bener-bener Leggy banget Jadi kalau kalian Maksain Pakai Galaxy Note F810 Dengan memainkan Genshin Impact Ini settingan lowest Ya BTW Lowest 60fps Dan menurut saya sih Gak nyaman banget Kecuali Kalau kalian memang Puasa dan melatih Kesabaran Kemudian Karena Galaxy Note F810 Hanya memiliki Ketebalan 7,9mm Dan bobot nya juga Gak terlalu berat 167 gram Jadi airflow nya Kurang maksimal Talsu service permuka nya Itu bisa sampai 44 derajat celcius Ketika kita selesai Memainkan game Genshin Impact Kemudian untuk operating system nya Dia pake One UI versi 1.0 Dan Android nya Pake versi 9 Dan tadi udah Sempet juga Saya coba Untuk software update Tapi ini yang paling update Jadi mentok nya ada di One UI 1.0 Dan juga Android 9 Kemudian karena Galaxy Note F810 Adalah flagship Di jamannya 4 tahun lalu Jadi untuk layarnya Di harga 2 jutaan nya sekarang Bekas kita sudah dapet Layar Super AMOLED Dengan resolusi nya WQXD 2560 x 1440 Yang juga bisa kita atur ya Resolusi nya Mau di Full HD Atau XD Jadi kalau misalkan Kalian mau menghemat baterai Kalian pilih aja di XD Dan sekarang kita coba WQXD nya Dan kita coba Nonton Youtube Nah kalau misalkan Di setting tadi sudah Kalian tentukan Dia ada di WQXD Kalau kalian lihat Di Youtube Setting nya dia bisa Mentok nya di 1440 Ini sepertinya layarnya Terlalu terang ya Kalian gak terlihat Nah seperti ini Nah dia ada di 144060 Jadi kira-kira Seperti ini Kualitas layarnya Kalau misalkan Kita gunakan Nonton Youtube Dengan resolusi Mentok nya 1440 60fps Oke Jadi kalau Untuk panel nya Samsung sih Menurut saya Dari dulu AMOLED nya itu Gak bisa di komplain lah Karena kualitas nya Bener-bener Bagus Banget Cuman Sayangnya Galaxy Note F8 Ini untuk sebuah Flagship di jamannya Speakernya masih Mono Hanya ada satu aja Di bawah Nah jadi kalau saya Tutupin yaudah Hilang Dan untuk kualitas Speakernya menurut saya Standar banget sih ya Kalau misalkan kita Bandingkan dengan HP baru 2 jutaan sekarang Contohnya mungkin Poco M3 Ya masih enak Poco M3 ya Kalau ini kualitasnya Mungkin karena umurnya Udah 4 tahun juga Jadi ya suaranya Agak-agak Cempreng gimana gitu Kemudian untuk fitur Flagship lain Dari Galaxy Note F8 ini Walaupun dia masih Pake versi Android 9 Cuman dari One UI nya Udah disediakan Night Mode Jadi kalau misalkan Kalian pengen Dark Mode Biar baterainya Lebih awet Bisa pake Dark Mode Yang namanya Di One UI ini Night Mode Kemudian juga ada NFC disini ya Buat kalian yang mungkin Suka ngecek-ngecek Kartu tol Tinggal berapa Bisa ada Always On juga Karena dia udah pake AMOLED Kemudian ada Secure Folder Buat menyembunyiin File-file kalian Kemudian Juga ada Blue Light Filter Jadi Blue Light Filter Ini gunanya Untuk mengurangi Cahaya biru Biar mata kita Nggak cepet Lelah Kemudian fitur Flagship lain Galaxy Note F ini Juga sudah memiliki Sertifikasi IP68 Nah jarang HP 2 jutaan Sekarang ya Yang memiliki Sertifikasi IP628 Dan karena dia adalah Seri Note dari Samsung Jadi dia memiliki S-Pen juga Nah untuk S-Pen nya ini Berguna banget Buat kalian Dan menurut saya Untuk S-Pen nya juga Masih responsif banget Masih enak banget Untuk digunakan ya Walaupun kita pakai Aplikasi mungkin Yang bukan bawaannya S-Pen Kita coba Autodesk gitu ya Misalkan ya Itu masih enak Jadi Nggak terlalu gimana gitu Nah ini adalah Gambaran saya ya Jujur saya itu orangnya Nggak bisa gambar Jadi mungkin yang mau Membuli Silahkan Ini adalah hasil gambar saya Untuk menggambar Seorang gadis Di desa tadi Saya cobain ya Untuk S-Pen nya Dengan layarnya ini Masih enak Jadi Kalau misalkan kita Garisnya agak tipis Dia akan ikut tipis Nah kalau misalkan kita tekan Garisnya akan tebel Jadi Kalau misalkan Kalian suka banget Gambar Kalian suka banget Main mapping Kalian bisa Ya kalau misalkan Kalian cari HP yang nggak terlalu mahal Mungkin Samsung Galaxy Note FE Di tahun 2020 Yang harganya 2 jutaan ini Bisa menjadi referensi menarik Dan ngomongin soal S-Pen ini Saya punya namanya Samsung Galaxy Book ya Yang pernah kita review juga Kalian bisa cari aja Videonya ya Di DKID Ini kalau nggak salah Saya beli sekitar 4 jutaan Saya beli bekas juga Dan tadi saya penasaran Bisa nggak sih Kalau misalkan ekosistemnya Samsung sama-sama S-Pennya namanya Kita gunakan di Samsung Galaxy Book ini Dan ternyata Bisa Dan enak juga Jadi kalau misalkan Saya mau gambar disini Nah tuh Jadi juga responsif juga Tuh ya Dan mungkin buat kalian Para pengguna Samsung Galaxy Note Galaxy Book Atau apapun Yang ada S-Pennya Kalian bisa tulis di kolom komentar Gimana pengalaman kalian Menggunakan S-Pen Karena menurut saya ya Dengan harga 2 jutaannya sekarang Dapet S-Pen juga Dan kalau kalian lihat Pop-up menunya banyak banget Ada Create Note Smart Select Screen Wide Live Message Kemudian ada Translate Jadi banyak banget Dan kalau kita ngomongin S-Pennya Samsung Wah videonya bisa panjang banget durasinya Jadi kita move sekarang Ke bagian kamera Untuk user interface kameranya ini Menurut saya masih user friendly banget ya Walaupun dia masih pake One UI 1.0 Jadi disini ada Hyperlapse Ada Slow Motion Kemudian ada Mode Pro Selective Focus Seperti ini Dan sekarang langsung aja Kita coba kameranya Di luar aja Karena kalau disini Yang bisa saya foto Cuman Vector Dan dia lagi tidur Bukan tidur Baterainya habis Oke Jadi kira-kira seperti ini Kualitas kamera depan Video di resolusi QHD Dari Samsung Note FE ini Ya walaupun dia Habis sekarang 2 jutaan Tapi untuk selfie kameranya Bisa sampai QHD Di atasnya Full HD Kualitas video belakangnya Di resolusi UHD ya 3840 2660 Dan disini kita lagi mengunjungi Pasien korban jiwa ya Makanya kalau kalian lihat tuh kan ya Dan apakah dia stabil Ini fitur stabilisasi nya Mati ya Kalau di resolusi ini Di resolusi full HD Dia baru bisa stabil Ya ini ada korban pasien rumah sakit jiwa Karena disana penuh Jadi pindah disini dulu ya Nah bukan ya Oke sekarang kita coba aja Agak starter ya Kalau misalkan kita Pending seperti ini Oke sekarang kita coba Di resolusi Full HD Dan sekarang ini adalah resolusi full HD Dengan video stabilisasi nya on Coba saya jalan pelan-pelan Melewati rintangan ini ya Kalau kayak gini inget Ninja Hattori ya Kalau kalian pernah nonton film Ninja Hattori Intro nya kan Dia kayak lompat-lompat kayak gini ya Nah seperti ini Sekarang kita coba jalan lagi Agak kenceng Eh keceklung Nah seperti ini Kita coba lihat korban pasien tiwa lagi Yang satunya udah sembuh ya Ini apa mas? Kok panunya warna hitam ya? Gak mau meri ngerong Gak mau meri ngerong Nah kira-kira seperti ini ya Kualitas videonya Kira untuk fitur flagship lainnya Galaxy Note F ini juga sudah memiliki fitur Wireless Charging Jadi kalau misalkan kita taruh di powerbank yang ada Wireless Charging nya ini Nah dia akan ngecas seperti ini Cuman sayangnya Kapasitas baterai nya gak terlalu besar Dengan kapasitasnya 3200 mAh Dan menurut saya baterai nya ini boros banget Entah karena dia sudah berumur 4 tahun atau gimana Mungkin buat kalian yang punya Samsung Galaxy Note FE Kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar Jadi buat yang mau beli bekas Bisa menjadi referensi lah pengalaman kalian nanti Ya saling bantu gitulah ya Nah ini ya Kalau kalian perhatikan Jam 17.41 itu dia masih 78% Dan di masa ini ya Saya gunakan untuk benchmark AnTuTu Geekbench 5 Download Genshin Impact Download PUBG Pokoknya saya tes untuk benchmark lah Dan jam 8 Sebentar Tadi itu jam 8.19 Itu dia abis Jadi belum ada 3 jam dari 78% Udah abis Entah karena dia umurnya udah 4 tahun Jadi baterai nya aus atau gimana Mungkin ya itu tadi Buat kalian yang punya Galaxy Note FE Bisa tulis di kolom komentar Oke guys Jadi mungkin cukup segitu aja Video dari Samsung Galaxy Note FE Yang keluar tahun 2017 Dan kesimpulannya Apakah dia masih enak untuk digunakan di tahun 2021 Kalau kita lihat harga bekasnya dulu ya 2 juta sampai 2,5 juta Menurut saya sih masih enak banget Kenapa? Karena masih ada banyak fitur flagship disini Contohnya seperti wireless charging tadi Kemudian ada IP68 Dust and Water Resistance Kemudian panelnya juga udah pake Super AMOLED Dengan resolusinya WQHD Bukan Full HD Fitur flagship lain dia sudah ada NFC Kemudian layarnya juga Edge Ya jadi walaupun Edge nya gak terlalu Edge-Edge banget Gak terlalu curve banget Tapi secara desain menurut saya Masih oke lah Kalau digunakan di tahun 2021 Karena frame nya jadi terlihat tipis Kemudian dia juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 Di bagian belakangnya pun juga udah Corning Gorilla Glass 5 Dan dia juga sudah memiliki S Pen Dengan harga 2-2,5 juta ini Kekurangannya menurut saya Kalian harus hati-hati Kalau misalkan beli Samsung Galaxy Note FE ini Karena ketika saya cari-cari Galaxy Note FE ini Banyak penyakitnya minusnya itu ada di layar Layarnya banyak yang shadow Kemudian kekurangan lain menurut saya adalah Baterai nya ya Baterai nya burus banget 3200 mAh Dan datanya udah saya sebutkan tadi Oke jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar Saya Nika Sita Budi And see you on the next video Bye bye